Intro Ihhiii Tarik mang Asik-asik Josh Wala.. Lisa Blackpink bisa minder sih liat goyongan kamu Hihihihi Kok bisa selues itu ya sob? Siapa ya choreografernya? Hmmmm.. Ya ampun ternyata Bunda Iin toh pelatihnya. Wah jangan-jangan dulu Bunda Iin yang ngajarin Agnes Monika nari juga ya. Awas keseleo Bund, inget umur. Teman, kebiasaan kedua sayap burung untai yang terbentang serta gerakan kepala ke kanan dan ke kiri ini dinamakan mating dance atau tarian pemikat lawan jenis. Saat musim kawin tiba, burung untai jantan akan menari seperti ini untuk memikat betinanya. Loh, kamu kok langsung nari di depan Bunda sob? Jangan-jangan! Cie-cie! Bunda Iin ditaksir burung untan! Teman, Bunda Iin ga perlu terbang ke Afrika nih untuk ketemu burung untah. Karena di purbaling ke Jawa Tengah juga ada loh. Tadi kan Bunda Iin sudah disambut dengan tari-tarian. Masa kenalan sama tata dari luar kandang sih Bund? Masuk ke dalam dong kalau berani. Tan, Bunda mau coba kasih makan burung untah dengan tempe. Tempe nih Tan ini ya. Waduh, yang bener aja sob. Mentang-mentang udah 3 tahun tinggal di purbaling ga? Kamu jadi suka tempe mendawan ya? Oh iya, betul saja teman. Tata terus mengambil tempe dari tangan Bunda Iin. Tata kegigit sakitan. Astaga, apa yang kamu lakukan sob? Paruhnya keras banget. Bece nih, itu nih. Prit-prit! Pelanggaran kamu sob bikin Bunda Iin cedera. Saking semangatnya makan tempe, telapak tangan Bunda terus dipatuk hingga merah. Jangan diulangi lagi ya sob. Tan, selain makan tempe, burung untah di sini makanan pokoknya ini. Porsi makannya banyak Tan, sehari sampai 6 kg. Pagi 3 kg, sorenya 3 kg lagi. Banyak banget ya Tane. Sekarang Otan ngerti kenapa tadi Bunda dipatuk si Tata. Soalnya Tata masih lapar banget Bund. Buang persi makannya 3 kg. Tempe tadi sih cuma cemilan aja. Teman, burung untah termasuk unggas omnivora. Dia bisa makan apa saja yang ada di depan matanya. Mulai dari buah, serangga, sayur. Wah, semuanya dilebas. Nih makan nih. Makan nih. Makan, ayo. Eh banyak banget nih. Makan. Ah kamu, badan gede doang tapi malu nih. Masa sama aku malu. Makan dulu nih. Yaudah. Malah malu. Wow, malah takut. Dia malah penakut. Gede ada badannya. Tapi penakut. Tuh, 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 tuh lari. Ya, ya, ya. Hihihi. Ah kamu sob pasti malu ya kalau ketahuan makannya sebakul. Atau gantian kamu yang takut dipatuk Bunda. Hihihi. Oke, oke. Kita gak bakal ganggu kamu makan kok. Ayo cepet. Udah jam makan siang. Nanti kena asam lambung loh. Hihihi. Tan, ada fakta unik nih dari burung onta. Ternyata bola mata burung onta lebih besar dari otaknya. Seperti ini nih. Ini otaknya. Ini bola matanya. Dan juga bola mata burung onta itu lebih besar dari bola mata gajah. Yang badannya besar gitu kan. Nih, jauh kan perbedaannya. Oh iya otan ingat. Menurut sebuah penelitian. Diameter mata burung onta berukuran 5 cm. Atau dua kali lipat lebih besar dari bola mata manusia. Tapi bukan tanpa alasan Tuhan menciptakan keunikan pada mata dan otaknya. Burung yang tidak bisa terbang ini mengandalkan mata sebagai sistem keamanannya. Ia dapat memantau predator dari kejauhan. Hmm, tapi apakah karena hal ini juga yang membuat kamu suka membedakan mana makanan yang masih banyak dan sudah habis? Hihihi. Lah kok dari tadi masih dipatuk aja sih keranjangnya. Geseran dikit gitu loh. Itu tuh yang di sebelah masih banyak. Wah, anak burung ontanya imut banget ya bun. Bukan tan. Itu burung rea. Burung rea itu asalnya dari Amerika Selatan. Dia lebih kecil nih nih. Paling segini sih. Besar budak. Kalau burung onta tinggi. Bisa sampai 2,5 meter. Dan asalnya dari Afrika. Walah, kayaknya otan udah harus pakai kacamata nih. Nggak bisa bedain burung unta dan rea. Hihihi. Nah, kalau otan ingat bersamaannya nih. Burung unta dan rea sama-sama kelompok burung retai. Atau burung besar yang tidak bisa terbang. Sayap besar mereka berfungsi untuk mengendali saat berlari. Sebenarnya masih ada lagi loh beberapa perbedaan keduanya. Coba perhatikan lebih detail deh. Nah, bedanya. Yakinya itu burung onta jadinya cuma 2. Tapi besar. Nah, kalau burung rea kecil. Tapi jadinya ada 3. Loh, lihat tuh ya. Nah, satu lagi Tan. Kalau burung onta meskipun paruhnya besar. Tapi enggak ada gigi kecil-kecilnya ya. Jadi kalau kita ke patok paling cuma lebam-lebam aja. Kayak bunda itu tadi. Nah, kalau burung rea meskipun kecil. Jadi paruhnya dalamnya ada gigi-gigi kecilnya. Jadi kalau kita ke patok bisa luka. Tepat sekali bunda. Jadi kalau Otan lebih baik gak kena patok semuanya deh. Hehehe. 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 Lalalalalala. Pieki. Tadi sempat takut kena ke patok. Kok sekarang cosplay jadi burung ontanya? Hehehe. Pan. Ini tuh cara untuk menghindari serangan dari burung onta. Ya. Jadi kalau kita diserang burung onta. Kita cari benda yang lebih tinggi dari burung onta. Tuh. Tuh. Kan tuh. Dia jadi lari. Gak menyerang kita. Aman deh. Udah jadi berani nih. Hehehe. Hehehe. Walah. Gitu ya bun. Jadi dengan menggunakan benda yang lebih tinggi dari burung onta. Mereka akan menganggap kita mahluk yang lebih besar dari burung onta. Sehingga burung onta cenderung takut dan tidak menyerang manusia. Sebab serangan paling berbahaya burung onta bukan terletak pada paruhnya. Tapi kaki besarnya dapat menendang manusia yang berakibat luka berat. Sop. Sop. Padahal kamu cuma di prank sama bunda. Masa kalah sama penggi. Hehehe. Wow. Rame amat. Ini warga satu kelurahan. Bapak-bapak, ibu-ibu ade-ade pada mau kemana sih? Hehehe. Hehehe. Oloh. Pada panen ikan rupanya. Wah, wah, wah. Seru ya. Otan ikutana tuh. Ikut makan maksudnya. Nanti kalau ikannya sudah selesai dipanen. Hehehe. Hehehe. Tapi lagi pada nyari ikan apa sih? Aduh, semuanya pada asik sendiri Otannya malah dicuekin Oke, fine Otan nyari sendiri aja deh kalau gitu Nah, itu ada yang dapat ikannya tuh teman Walah, ini mah kalian semua juga pasti sudah tahu Ternyata ikan, mas Kalau orang Sunda sih nyebutnya lauk mas Yap, kalian gak salah tebak Otan sekarang lagi ada di bumi pas Sunda nih teman Tepatnya di kota Sukabumi Jawa Barat Di sini lagi ada panen lauk mas nih Seru banget kan Ini panen bukan sembarang panen teman Ini dinamakan ngebalong Awas ketuker ya sama si bolang Tradisi ini juga ada tujuannya Yaitu untuk mempererat silaturahmi antar warga Supaya akrab gitu Keren pisan loh Di sana ada yang dapat tuh Di situ juga Ada yang ini juga Wah, mantap Siapa sih yang gak kenal dengan sobat otan yang satu ini? Kayaknya orang Indonesia gak ada yang gak tahu ikan ini Atau malah sering makan Ikan mas memang lezat Iya kan teman Apalagi kalau dibakar Terus ditambah es kelapa muda Aduh Enak banget Eh, kok otan jadi ngayal ya Daripada otan makin melantur gak jelas Otan kasih info menarik aja deh Ternyata nih ya Di Indonesia ada ikan mas jenis baru loh Ladies and gentlemen Otan manis, imut, dan keren Hihihi Ini dia Ikan mas merah Najawa Hawas ketuker ya guys Sama presenter berita kondang Najwa Sihab Hihihi Ikan mas merah Najawa ini Murni hasil penelitian dan pengembangan Balai Cangkringan Di daerah istimewa Yogyakarta teman Namana Jawa sendiri Kepanjangan dari Mina Jogja istimewa Ikan mas ini memang istimewa Ia punya warna merah menyala Di sekejur tubuhnya Tubuhnya bulat memanjang Sekitar 50 cm Keunggulan lainnya Adalah ikan ini tahan banting Rats Bukan tahan di banting-banting ya sob Melainkan Tahan terhadap hama penyakit Dan toleran terhadap lingkungan sekitar Selain itu Pertumbuhannya relatif cepat Dalam tempo 3 bulan Beratnya sudah mencapai 300 gram Dagingnya pun tergolong tebal Dengan persentase 86% Dari keseluruhan bobotnya Gak heran ya Pada 2014 lalu Sobat otan ini Ditetapkan sebagai Salah satu varietas Unggulan nasional Wah 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 Mantap Seperti otan udah bilang Ikan mas merah ini Endemik Jogja Sebenarnya Ikan ini sudah dibudidaya Sejak 70-an Ikan mas merah ini Juga tidak dilakukan Kawin silang dengan ikan mas jenis lain Ini supaya Gemurnya dan kekasannya Tidak hilang Mantap banget deh Wow Yang otan tunggu-tunggu dari tadi Akhirnya jadi kenyataan Bakar ikan mas Bakar ikan mas Tau aja perut otan udah keroncongan Hmm Wangi Jarang-jarang nih Biasanya malah gak dapet makanan sama sekali Loh kok malah jadi curhat Tapi beneran nikmat kok Apalagi kalau makannya bareng-bareng sama teman-teman begini Atau kalau orang Sunda biasa bilang ngebotram Makin rame kan makin nikmat rasanya Hihihihi Teman kalian tau gak Kalau kandungan kalori ikan mas Adalah yang tertinggi dibanding ikan-ikan lain Yaitu 130 kalori Per 100 gram Angka ini Bahkan lebih tinggi loh Dibanding ikan salmon dan ikan kakap Wah Udah rasanya enak Bergisi pula Hebring lah si lauk mas ini Hihihihi Ini dia nih Sobat otan yang seringkali bikin panik warga di rumah Bukan karena rasa takut saja Tapi juga geli Hihihihi Gimana gak mau geli Bentuknya itu loh Hmm Oh iya teman Otan ingat sesuatu nih Konon si Lipan selalu dikait-kaitkan dengan hal negatif Jika sobat otan ini masuk ke dalam rumah Maka dipercaya sebagai pertanda buruk yang akan mendatangkan musibah Bahkan Ada juga yang beranggapan Bahwa Lipan perwujudan dari si Luman Sampai-sampai sobat otan ini diduka menjadi bahan santet loh Hihihihi Ngeri Malang benar nasib kamu ya sob Menurut otan ini hanya mitos belaka Hanya karena bentuknya yang seram Akhirnya dikait-kaitkan dengan hal-hal buruk Nyatanya kemunculan Lipan di dalam rumah Karena sumber makanan mereka berlimpah Dan kondisi rumah yang lembab Tentu saja hal tersebut membuat sobat otan ini tertarik masuk rumah Ibaratnya mereka disediakan tempat nyaman dan penuh makanan Hihihihi Saran otan sih Sebaiknya jaga kebersihan ya Agar si Lipan tetap berada di alamnya Apaan tuh yang merambati baju Kak Afifah Waduh Itu kan Lipan Kak Afifah Awas Tolong Tolong Anybody Please tolongin Kak Afifah dong Tenang Tan Justru untuk memegang ini kita gak boleh panik Dan gak boleh ada gerakan yang mengejutkan Tuh liat Lucu kan Ih tapi kan Lipan beracun Kak Rasanya gimana sih Kak pegang Lipan Rasanya itu kayak ada tusukan-tusukan kecil gitu Terutama di bagian tengah sampai bagian belakang sini Bagian depannya sih enggak Tapi tenang aja gak melukai kok Kalau otan yang pegang Hih Bisa merinding disco nih bulu kodokotan Takut disengat Sobat otan ini kecil-kecil cabai rawi teman Badannya emang kelihatan kecil Tapi jangan berani-berani melawan deh Kalau gak mau terluka Siapapun lawannya Langsung dihajar lewat sengatannya yang mematikan Menurut penelitian Lawan yang berukuran 15 kali dari badannya saja Bisa kalah loh dengan sengatannya Ih serem Letak racun Lipan berada di bagian taringnya Hewan berkaki banyak ini Biasa ditemukan di hutan, gua, ataupun tempat yang gelap dan lembab Hei sobat Are you okay? Kalau dilihat dari ekornya yang bergerak kesana kemari Artinya kamu sedang dalam sikap waspada nih Oh, otan tahu Jangan-jangan ada hubungannya nih sama si Lipan Tuh kan Apa kata otan Lipan datang Hei sobat Burung cendet kan besar Emang kamu mampu melawannya? Mending jangan didekati deh sob Salah-salah malah kamu yang dimangsa Sepertinya perlawanan sengit ini gak akan berakhir nih Burung cendet dari tadi hanya melakukan perlawanan Tapi gak kuncung melahapmu sob Hmm, sepertinya dia juga takut dengan racun yang kamu punya Aduh Akhirnya dia pergi juga Jantung otan rasanya deg-degan banget liatnya Untung kali ini kamu selamat sob Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.